Oke guys, bagian terakhir dari bab ini adalah kedudukan dua lingkaran Kedudukan dua lingkaran dibagi menjadi Nah ini ada tabelnya, saya udah bikinin buat kalian Kalian tinggal lihat aja Yang pertama adalah tidak saling berpotongan dan bersinggungan Nah tidak saling berpotongan itu artinya dua lingkarannya saling terpisah Ada yang di luar, ada yang di dalam Nah prinsipnya sebenarnya seperti ini Kalian gak perlu ngafalin rumus-rumusnya Kalau kalian bingung, kalian tinggal lihat aja Kalian bikin sketsanya, kemudian kalian lihat Oke, disini saya kasih dua buah lingkaran Yang pertama adalah lingkaran yang kecil Yang kedua adalah lingkaran yang besar Jari-jari yang kecil adalah RK Jari-jari yang besarnya adalah RB Jadi jari-jari kecil RK, besarnya RB Oke, sorry Nah, kemudian ada jarak antara dua buah pusat Jarak antara dua pusatnya adalah D Dari sini kita dapat apa? Kita lihat jarak D-nya itu sangat panjang Sedangkan RK ditambah RB pun tidak bisa menjangkau D Jadi kita bisa ambil kesimpulan Kalau syaratnya adalah D lebih besar dari RB ditambah RK D-nya harus lebih besar Nah, dari sini dapatlah satu rumus Jadi sebenarnya kalian nggak usah ngapain rumus Kalian bikin aja sketsanya Oke, nah yang kedua kayak gini Kita lihat D-nya segini RK-nya juga segini Dan RB-nya paling panjang Berarti D-nya itu harus lebih kecil Daripada RB dikurangi RK Kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa bikin rumus sendiri Kayak gini Kita lihat yang paling panjang siapa? RB kan ya Jadi kalian bisa juga tulis Rumusnya kalau kalian mau RB-nya itu harus lebih besar Dari D ditambah RK Mau bikin rumus kayak gini juga boleh Oke, jadi nanti terserah kalian mau pakai yang mana Terus yang ini Yang ini itu berpotongan guys Jadi kedua lingkarannya saling berpotongan Kalau berpotongan otomatis ada titik potongnya di dua titik Oke, kita lihat di segini RK Segini RB Itu berarti segini D Kita lihat siapa yang paling panjang Yang paling panjang itu adalah Kalau kita tambahin RB ditambah RK Jadi RB ditambah RK-nya itu lebih kecil daripada si D Eh, sebentar Oh, salah-salah ini Ini harusnya lebih kecil D-nya itu lebih kecil daripada RB ditambah RK Kemudian yang bersinggungan Yang bersinggungan itu memotong di satu titik Ada dua yang di luar Ada yang di dalam Nah, yang di dalam kita bisa lihat RB-nya segini RK-nya segini D-nya segini D itu sekali lagi jarak dua titik Kita lihat sama nih Panjang RB itu sama dengan D ditambah RK Ya, itu syaratnya Tapi saya tulisnya D sama dengan Biar semuanya D di depan ya D sama dengan RB kurangi RK Kemudian yang ini D sama dengan RB tambah RK Nah, semua syarat itu untuk menentukan kedudukan Dua buah lingkaran Contoh soalnya gimana? Misalnya Contoh soal yang pertama Kedudukan dua lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 Ya, pakai gambar juga sebenarnya bisa Kalian bisa gambar Kemudian kita lihat Dia menyinggung atau gimana ya Tapi kan gambar agak lama Oke, ini salah harusnya lebih kecil Oke, nah kita coba lihat ya Nah, karena kita perlu D RB sama RK Kita cari dulu jari-jari masing-masing Yang ini pusatnya berapa? Pusatnya adalah 0,0 Kemudian yang ini Jari-jarinya adalah akar 13 Ya, ini sudah ada di pelajaran sebelumnya Yang ini juga sama Pusatnya 0,0 Yang ini jari-jarinya 2 Akar 4, 2 Berarti ini yang besar Akar 13 Yang kecilnya 2 Nah, jarak antara pusatnya itu D Kita harus cari D-nya D itu kita pakai rubus jarak 2 titik Ya, yang ini nggak usah Kenapa? Karena pusatnya Pusat 0,022-nya Berarti jarak antara 2 pusatnya adalah 0 Nah, kita lihat hubungannya apa? D Kita lihat RB-nya akar 13 RK-nya itu 2 Ya, jadi D-nya itu Kita lihat titik-titik D-nya itu lebih besar atau lebih kecil Dari RB tambah RK ya Titik-titik RB ditambah RK Kita cek ini dulu D-nya 0 Titik-titik RB-nya akar 13 RK-nya 2 Otomatis 0 itu pasti lebih besar Dari akar 13 ditambah 2 ya Nah, jadi kalau lebih besar Itu kita lihatnya yang Mana nih Yang ini ya D lebih besar Daripada RB ditambah RK Nah, cuman kita harus Kalau kita cobain yang ini Yang D lebih kecil juga RB-RK Ini juga bisa D titik-titik RB Dikurang RK ya Ini agak susah karena si D-nya 0 guys Kalau D-nya ada lebih gampang 0 titik-titik RB kurang RK RB Akar 13 RK-nya 2 Akar 13 kurang akar 2 Eh, kurangi 2 berapa tuh? Masih positif ya Berarti 0 lebih kecil Daripada akar 13 kurang 2 Oke, ini lebih kecil tuh Jadi bisa yang ini Atau bisa yang ini Tergantung gambarnya Nah, coba kita gambar Pertama, akar 13 Kayak gini Kemudian ada yang lebih kecil Di dalam Nah, kita lihat Dia tidak bersinggungan Tapi ada di dalam Eh, dia Tidak, ya benar Tidak memotong Tidak bersinggungan Tapi ada di dalam Ya Dari gambar juga sebenarnya kelihatan Jadi kalau gampang sih Lebih baik digambar Kalau susah Pakai perhitungan Ya Yang susah yang kayak gimana? Contohnya yang kayak gini Nah, yang ini Kedudukan lingkaran X-2 Kuadrat Tambah Y Plus 1 kuadrat Sama dengan 16 Oke, kita cari pusatnya dulu Untuk yang ini Pusatnya adalah 2, min 1 Caranya udah ada di Pelajaran sebelumnya Jari-jarinya akar 16 Berarti 4 Kalau yang ini Pusatnya adalah 0, 0 Jari-jarinya adalah 5 ya Nah, dari sini kita tahu Jari-jari yang besarnya adalah 5 Jari-jari yang kecilnya adalah 4 Oke, kita cari hubungan Antara CD, RK, dan RB Kita cari D-nya dulu D itu berarti jarak Antara 0, 0 Sampai 2, min 1 Ini pakai jarak 2 titik Rumusnya apa? Akar X2-X1 kuadrat Ditambah Y2-nya 1 kuadrat Jadi hasilnya adalah Akar X2 X2-nya 2 Minus X1-nya 0 Kuadrat Ditambah Y2-nya min 1 Dikurangi 0 kuadrat Jadi hasilnya adalah Akar 4 Ditambah 1 Jadi hasilnya Akar 5 Nah, D-nya akar 5 guys Akar 5 itu Apa hubungannya Sama RK sama RB D Itu sama D Titik-titik Ya Kemudian RB Ditambah RK D-nya itu Akar 5 Titik-titik RB-nya berapa? 5 RK-nya adalah 4 Ya Berarti akar 5 Titik-titik 9 Lebih apa? Lebih kecil ya Lebih kecil D Lebih kecil Daripada RK Tambah RB Mana tadi? D Lebih kecil Dari RK Ditambah RB Berarti yang ini Memotong Ya Saling berpotongan Berarti ini saling Berpotongan Jadi kita ceknya Yang plus dulu Oke Kemudian Yang ketiga Oh ya Jadi jawabannya apa? Saling Berpotongan Gitu ya Cara Cara apa? Cara ngeceknya Berpotongan Pak Kalau saya mau ngeceknya yang kurang dulu Gimana? Cobain ya D Titik-titik RB Dkurang RK D-nya akar 5 RB RB-nya 5 RK-nya 4 Berarti akar 5 Titik-titik Satu ya Lebih besar Berarti D Lebih besar dari RB kurang RK Coba kita lihat Ada gak disana D Lebih besar dari RB kurang RK Ada gak? Gak ada kan? Nah Gak ada Jadi kamu Kalau nyobain RB kurang RK Dan dia gak ada disana Ya berarti gak bisa pakai yang itu Ya Pakainya yang tambah Jadi cobainnya Pertama kali Yang tambah dulu Nanti kalau yang tambah gak dapat Baru cobain yang kurang Ya Ini berarti gak berlaku Udah Jadi pakai yang tadi aja Saling berpotongan Lanjut Yang ketiga Tentukan kedudukan lingkaran ini Dan ini Oke Yang pertama kita cari pusatnya dulu Dari yang ini Pusatnya adalah Min setengah A Rumusnya Koma Min setengah B A-nya ini B-nya ini Berarti pusatnya adalah Min setengah Kali min 4 Koma Min setengah Dikali B-nya 2 Jadi pusatnya adalah 2 Koma Min 1 Terus Jari-jarinya juga harus dicari R sama dengan akar 1 per 4 A kuadrat Ditambah 1 per 4 B kuadrat Dikurang C Jadi hasilnya adalah Akar Ini saya hitungin langsung 4 Tambah 1 Kurang C-nya 11 Berarti hasilnya adalah Akar 12 16 Berarti ini hasilnya 4 Nah R yang ini 4 Yang satu lagi Pusatnya Min 8 Koma Min 1 Jari-jarinya Akar 4 Berarti 2 Nah ini berarti yang besar Ini yang kecil ya Kita cari jarak 2 pusatnya dulu Jarak 2 pusatnya D Karena D sangat diperlukan Disini kita cari D dulu Akar X2 Min X1 Kuadrat Ditambah Y2 Min Y1 Kuadrat Sama dengan Akar X2 nya 2 Kurangi 8 Kuadrat Y2 nya Ini Y2 ya Ini X2 Ini X1 Ini Y1 Y2 nya Min 1 Dikurangin Min 1 Kuadrat Berarti hasilnya adalah Akar 16 Benar gak? 4 dikuadrati 16 Ini 0 ya Hasilnya adalah 4 Oke berarti Yang D nya adalah 4 Guys Oh salah 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 36 guys Sorry 36 berarti ini adalah 6 Oke Jadi D nya adalah 6 ya Nah kita cek D titik titik RB Ditambah RK Selalu kayak gini dulu ya D nya adalah 6 Titik titik RB nya 4 RK nya 2 Berarti 6 titik titik 6 Sama dengan guys Kalau D sama dengan RB Tambah RK Kita lihat di atas D sama dengan RB Tambah RK Berarti yang ini guys Berarti dia Bersinggungan di luar Gitu ya Nah Kalau udah Itu bagian terakhir D-bub ini Tinggal nunggu ulangan Kalian latihan dulu ya Dadah Thank you Sampai jumpa